Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Ketemu lagi di channel youtube Handel Kulineri Dengan aneka resep rumahan Enak, mudah dan praktis Di video kali ini Saya akan membuat kue brudel donat viral Rasa coklat Cuma pakai satu telur saja Cara membuatnya juga mudah banget Tidak perlu pakai mixer Cukup diaduk-aduk saja Rasanya jangan ditanya lagi ya Sudah pasti juara Dan teksturnya juga lembut banget dan empuk Jadi cocok banget untuk ide usaha jualan ya Nah, daripada penasaran Tonton terus video ini sampai habis ya Dan jangan di skip Langkah pertama Siapkan wadah Masukkan 100 gram gula pasir Kalau suka manis boleh ditambah lagi gulanya Masukkan 1 butir telur Masukkan 50 ml susu kental manis Masukkan 300 ml susu cair coklat Boleh diganti dengan susu cair full cream Aduk-aduk Masukkan 220 gram tepung terigu 30 gram bubuk coklat 30 gram bubuk coklat 1 sendok teh ragi Dan garam secukupnya Sambil diayat Sambil diayat Aduk-aduk Aduk-aduk Margarin cair Margarin cair Yang sudah dilelehkan Aduk-aduk Dan terakhir Masukkan 2 sendok teh pasir coklat Aduk-aduk Aduk-aduk sampai tercampur merata semuanya Boleh gunakan spatula Supaya adonannya benar-benar tercampur merata semuanya ya Oh ya sahabat Jika dirasa video ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, komen, dan juga share Dan tekan tanda loncengnya juga Agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari saya Terima kasih Selanjutnya Tutup adonan pakai plastik wrap Diamkan adonan kurang lebih selama 1 jam Nah, ini sudah 1 jam Buka kembali tutup adonannya Ini adonannya sudah mengembang Aduk-aduk sebentar Supaya gasnya keluar Selanjutnya Masukkan ke dalam plastik piping bag Atau plastik segitiga Ini sudah selesai dituang semua adonannya ke dalam plastik Di sini Saya sudah siapkan loyang cetakan donat Ini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin Kalau tidak ada loyang cetakan donat seperti ini Boleh pakai loyang lainnya yang berbentuk donat ya Selanjutnya Selanjutnya Semprotkan adonan ke dalam loyang Lakukan seterusnya hal yang sama hingga selesai Nah, ini sudah selesai semuanya Lalu kukus Lalu kukus Jangan lupa panaskan kukusannya terlebih dahulu ya Kukus kurang lebih selama 10 menit Atau sampai matang Nah, ini kuenya sudah matang Angkat kue dari kukusan Keluarkan kue brudel donat dari loyang cetakan donat Saya keluarkan brudel donat coklat ini Pakai tusuk lidi seperti ini ya Ini supaya kue brudel donat coklat ini Teksturnya bagus dan tidak rusak ya sahabat Karena kue brudel donat coklat ini Benar-benar empuk banget Ini dia Kue brudel donat coklat viral Sudah jadi Mudah sekali cara membuatnya ya sahabat Cukup diadu-aduk saja Tidak perlu mixer Dengan tampilan coklatnya yang menarik dan menggoda Jadi cocok banget untuk ide usaha jualannya Teksturnya ini juga lembut dan empuk banget Bismillah Rasanya beneran enak banget Padahal ini cuma brudel Tapi rasanya persis sama Seperti donat brudel donat coklat ya Rasanya nyoklat banget Lembut dan bikin lagi Kue brudel donat coklat ini Sama sekali tidak seret di tenggorokan Benar-benar enak banget Pokoknya mantap Recommended Selamat mencoba di rumah ya Untuk bahan-bahan kue brudel donat coklat ini Sudah saya tulis di kolom deskripsi ya Semoga video ini Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Terima kasih sudah menonton video ini Jangan pernah bosan ya sahabat Ikuti terus channel youtube Handa Kulineri Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like, comment, dan juga share Dan tekan juga tanda lonceng notifikasinya Agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari saya Terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax